Diisukan tak akur dengan Ganjar, Mahfud tampil pertama kali di publik usai menghilang empat hari. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 03, Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai empat hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon Presiden, Cawpres. Ganjar Pranowo Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelah jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Eksmenko Polhukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui, hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang usai hari pencoblosan pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, lalu, abis dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku sedang merah. Sehingga, baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomuni. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, muncul di publik untuk pertama kali, seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon Presiden atau Cawapres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak, Mahfud mengenakan setelan jas warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polgukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang. Seusai hari pencoplosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun, kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di Midsos, bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP. Karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu, ketika ditanya oleh wartawan Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang, sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ia tidak berkomunikasi dong. Bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk menjublos. Jadi 4 hari kita ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya tidak ada pertanyaan. Selamat siang, Saudara. Anda kembali menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Calon wakil presiden atau jawapres nomor urut 3 Mahfud MD muncul di publik untuk pertama kali seusai 4 hari dikabarkan menghilang. Selain itu, hubungan Mahfud juga diisukan sedang renggang dengan calon presiden atau jawapres Ganjar Pranowo. Setelah sejumlah isu kurang menyenangkan tersebut, Mahfud kembali tampil di publik pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024. Tampak Mahfud mengenakan setelan jazz warna hitam menemui sejumlah awak media yang sudah menunggu. Melalui kesempatan tersebut, Mahfud membantah terkait hubungannya dengan Ganjar yang disebut tidak kompak atau renggang. Mantan Menko Polgukam tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Ganjar maupun PDIP baik-baik saja. Sebelumnya diketahui hubungan Mahfud dan Ganjar diisukan renggang selesai hari pencoplosan pada Rabu 14 Februari 2024. Selain itu, sejak kampanye terakhir pada Sabtu 10 Februari 2024 lalu, setelah dari Solo dan Semarang, pihaknya mengaku langsung melanjutkan kegiatannya, yakni melaksanakan umroh. Sehingga baik Ganjar maupun dirinya jarang berkomunikasi. Namun, kini setelah ia menyelesaikan aktivitas lainnya, kini pun ia mengaku sudah kerap komunikasi dengan Ganjar karena sebelumnya ia memang fokus ibadah umroh. Ada viral di Midsos bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang, sudah 4 hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar. Padahal waktu itu, ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang, sudah 4 hari saya tidak berkomunikasi. Tidak kontak. Kenapa? Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong. Bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Untuk menjoglos. Jadi 4 hari kita ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sudah umroh sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi. Itu saja dari saya tidak ada pertanyaan. Setelah jawab pres nomor urut 3 Mahfud MD yang sebelumnya cukup menyita perhatian publik karena sempat dikebarkan menghilang beberapa hari, kini terbaru ahli hukum Ferry Amsari kembali juga menyita perhatian publik seusai mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPURI pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, Ferry Amsari merupakan salah seorang ahli yang turut berperan di film dokumenter The TV di mana dua ahli lainnya, yakni Zainal Arifin Mohtar dan Pevitri Susanti. Ditegah ramainya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Ferry menyebut bahwa banyak keanehan dari sikap KPU. Dalam pernyataannya, Ferry menjelaskan mengapa KPU tidak bisa menjelaskan data-data yang salah. Ferry menyinggung terkait kesalahan-kesalahan yang ada selama ini. Namun menurutnya, KPU kurang tegas dan tidak berupaya meng-cross-check kejanggalan-kejanggalan yang ada secara signifikan. Tidak tidak menjelaskan secara detail terkait kejanggalan seperti apa yang terjadi. Ia pun mengaku hanya akan menjaga atau menyimpan kejanggalan-kejanggalan dan mengumpulkan bukti-bukti lainnya bila itu dapat diproses untuk keberlanjutan demokrasi yang lebih baik ke depannya. Kami tidak akan sampai ke ruang-ruang detail. Misalnya di mana TPS-nya, di mana berapa jumlahnya, on the spot yang kami akan ceritakan tidak. Kenapa? Kayaknya ada trend. Begitu dilaporkan oleh publik di media sosial, maka dibenerin. Jadi kesan yang timbul adalah mereka sudah berupaya. Aneh juga, KPU, kenapa tidak bisa membenarkan atau memperbaiki data yang salah? Kenapa mereka tidak bisa men-check ROTPS-nya? Jangan-jangan mereka berharap kepada publik, begitu publik lapor, baru mereka pergi ke spot-nya dan memperbaikinya. Mereka tidak ada sistem yang mampu meng-cross-check kecurangan-kecurangan atau kesalahan input yang terjadi dan melakukan perbaikan. Oleh karena itu, supaya kerja KPU tambah sulit, saya tidak akan ceritakan. Terima kasih. Profil Ahli Hukum Ferry Amsari diketahui merupakan pria kelahiran Padang, Sungatra Barat atau Sumar pada 2 Oktober 1980. Ia diketahui merupakan lulusan S1 dan S2 Hukum Universitas Andalas atau UNAD. Tak hanya itu, ia juga merupakan lulusan William & Mary Love School Amerika Serikat. Saat ini, Ferry tercatat sebagai dosen FH UNAN. Dikutip dari situs resmi UNAN, ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusatku FH UNAN. Ferry diketahui sudah bergabung dengan Pusatku sejak Desember tahun 2004. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional, seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspres, Singgalang, dan Haluan. Sebelumnya diketahui dalam film Dokumenter Dirty Food, Ferry turut membongkar dugaan kecurangan dalam pemilu. Dalam film Dokumenter Dirty Food tersebut, pihaknya bersama dua ahli lainnya yang turut dalam film tersebut, ini juga menyinggung terkait Presiden Jokowi Dodo dalam pemilu sebelumnya, dan juga sejumlah menteri-menteri yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilihan umum. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.